Halo guys, selamat datang di channel Ali Inski Sam Kita kedatangan hp dengan tipe samsung A11 Dengan kondisi LCD blank atau diganti ya Dan user diminta untuk ganti LCD baru Oke, langsung saja kita eksekusi Pertama-tama kita mengeluarkan slot SIM card-nya Oke, setelah dikeluarkan SIM card-nya Langsung saja kita mencoba untuk membuka casing belakang dari Samsung A11 ini guys Ini guys sudah dilepaskan Casing belakang dari Samsung A11 Kemudian guys, kita mencoba untuk Membuka satu persatu baginya Dibuka satu persatu baginya guys Dan jangan lupa juga untuk melepaskan Fingerprint atau socket dari CD jari Iya Dilepaskan guys, ini dia CD jaringnya guys Iya Kemudian kita mencoba untuk melepaskan Atau mengangkat socket dari baterai Baterai socket dari LCD Dan juga untuk melepaskan kabel jaringan Iya Dan langsung saja kita Melepaskan Mesinnya guys Ini dia mesinnya guys Ini posisi mesinnya sudah Dilepaskan dari frame atau tulang handphone-nya Kemudian Kita akan mencoba untuk Mencongkel atau mengangkat ya Diangkat baterai dari Samsung A11 ini guys Ini dia sudah lupas ya guys Sudah lupas ya guys Iya Kemudian Kita akan mencoba untuk Lepaskan Papan charge-nya Atau papan charger Iya Pertama-tama dulu kita akan mencoba lagi Untuk membuka Satu persatu baunya Oke guys Setelah Dibuka baunya satu persatu Kita akan mencoba untuk Mencongkel atau mengangkat Tutup Belakang dari Papang charge Iya Sudah lupas ya guys Kemudian Kita mencoba untuk melepaskan Socket dari papan Charger Iya Ini dia sudah Saya coba Papan charge-nya Bersamaan dengan Kabel jaringan Kemudian kita akan mencoba untuk Mengangkat LCD dari frame-nya Atau tulang handphone-nya Disini saya menggunakan Pelower ya guys Setelah dipastikan Pelower sudah Dipanaskan Saya akan mencoba mengambil Kato Untuk mencari celah Untuk mencari celah Yang pertama dulu Dilepaskan Dilepaskan Lemnya Kalau lemnya sudah meleleh Saya menggunakan kato disini Untuk Mencari celah Untuk Mendapatkan Atau Mengangkat LCD Nanti saya menggunakan Congkelan LCD Ya Sambil menekan Di belakang Lubang Sekian LCD Nah Itu dia guys Untuk mencari celah Saya menggunakan Congkelan LCD Untuk mencari celah Itu dia guys Sambil menekan Di lubang Atau yang Di celah Sokit LCD itu Dan langsung saja Saya memasang Congkelan LCD Di celah-celah Nah itu dia guys Sudah Saya masukkan Congkelan LCD Kemudian Saya menggunakan Pelower lagi Untuk Memanaskan Supaya Lab Dapat Melele Ya guys Nah itu dia guys Caranya Untuk Apa Ya Hati-hati guys Karena Dapat Menyebabkan LCD Percahan Nah ini dia guys Sudah Lepas LCD Dari Batang Handphone Atau Frame Ya Kemudian Saya mencoba Mengambil Oping Untuk Membersihkan Sisa-sisa Lem Dari LCD Ini Saya menggunakan OB Biasa Oping Polos Ya Saya mencoba Membersihkan Sisa-sisa Lem Yang masih Melekat Yang masih Menyatu Di Frame Setelah Dipastikan Semuanya Sudah Dibersihkan Saya menggunakan Sempot Debu Dan juga Sikat gigi Untuk Membersihkan Debu Debu Baik Debu Maupun Debu Yang lain Yang masih Melekat Di Frame Selanjutnya Saya Akan Mengambil Lem Untuk Memasang Di Frame Di Tulang LCD Ya Saya Memasang Lem LCD Ya guys Di Tempat Dudukan LCD Oke Setelah Dipastikan Sudah Terpasang Lem Langsung Saja Saya Mengambil LCD LCD Baru Ya guys Ya Disini Saya Menggunakan LCD Dengan Merah Oke Super Ya Langsung Saja Dibuka Ya guys Sticker Dari LCD Itu Oke Dan Juga Untuk Dilepaskan Kertas Yang Masih Lengket Ya Ada Kertas Warna Biru Yang Masih Lengket Di Belakang LCD Itu Dilepaskan Ya guys Oke Sudah Lepas Ya guys Selanjutnya Kita Mencoba Memasang LCD Baru Ya Harap Dipastikan Ya guys Terpasang Dengan Benar Ya Socketnya Juga Harus Dipastikan Sudah Melewati Lobang Socketnya Ya Setelah Terpasang Di Rapatkan Supaya Tujuannya Untuk Presisi Supaya Presisi Dengan Letakan Tatakan LCD Frame Ya Dan Sambil Juga Merekatkan Leng LCD Ini Ini Dia Guys Iya Guys Di Rapat Supaya Rekat Dengan Lem Oke Langsung Saja Kita Menggunakan Karet Saya Menggunakan Karet Disini Karet Segelar Tuju Untuk Merekatkan LCD Kita Menunggu Sekitar Kurang Lebih 15 Menit Untuk Menunggu Supaya LCD Benar Benar Rapat Atau Benar Benar Merekat Di Frame Oke Langsung Saja Di Skip Videonya Kurang Kurang Lebih 15 Menit Ditungguin Yang Guys Setelah 15 Menit Kita Akan Melepaskan Lagi Karet Yang Sudah Dililip Atau Di Ikat Tadi Pada LCD Kemudian Kita Akan Coba Memasang Lagi Bahan Bahan Handphone Atau Seperti Handphone Yang Sudah Kita Lepaskan Atau Yang Sudah Kita Cobotkan Tadi Ya Pertama Saya Memasang Papan Cas Berserta Dengan Kabel Jaringan Ya Langsung Saja Dipasang Soket Dari Papan Cas Ya Kemudian Kita Ambil Penutup Papan Cas Ya Ini Sudah Pasang Oke Selanjutnya Kita Akan Memasang Mesin Ya Saya Akan Memasang Mesin Samsung A 11 Ini Guys Ya Harap Dipastikan Posisi Catakan Mesin Supaya Terpasang Dengan Benar Setelah Setelah Saya Memasangkan Kabel Antena Atau Kabel Jaringan Dipasang Soket Nya EBS Dimasinya Itu Dan Harap Dipastikan Posisi Kabel Jaringan Itu Atau Tetakan Kabel Jaringan Itu Sesuai Pada Tempatnya Oke Setelah Langsung Saja Kita Memasang Soket Dari LCD Ya Ada Dua Soket Dari LCD Ini Ini Guys Tinggal Pemasangan Baterainya Ya Guys Tinggal Pemasangan Baterainya Guys Oke Kita Ambil Baterainya Dan Langsung Saja Kita Pasangkan Dan Langsung Saja Di Pasang Konektor Baterainya Itu Guys Oke Dan Ternyata Sudah Selesai Semua Dan Langsung Saja Kita Mencoba Menekan Tombol On Off Apakah Handphone Ini Normal Atau Enggak Dan Ternyata Disini Ada Tampilan Samsung Galaxy A11 Berarti HP Ini Sudah Normal Sambil Menunggu Untuk Masuk Ke Menu Berikutnya Kita Akan Coba Memasang Seperti Handphone Yang Kita Cepetkan Tadi Pertama Kita Memasang Finger Ring Atau Sigi Jari Langsung Dipasang Soket Ada Juga Pelindung Dari Si Finger Print Itu Tadi Langsung Saja Dipasang Baunya Kemudian Ada Juga Untuk Pelindung Dari Belakang Mesin Dipasang Juga Setelah Itu Langsung Saja Dipasang Baunya Satu Per Satu Guys Dimulai Dari Papan Cas Ya Ini Mulai Dari Papan Cas Kemudian Dilanjutkan Dengan Mesin Setelah Dipastikan Semuanya Sudah Terpasang Dengan Benar Dan Saya Mencoba Menukkan Tombol On Off Lagi Dan Ternyata Masih Normal Guys Ada Tulisan Samsung Disini Baterainya Masih Login Juga Masih Restar Ke Menu Awal Lagi Dan Langsung Saja Kita Memasang Tutup Belakang Dari Casing Oke Ini Dia Dipasang Ya Guys Ini Dia Casing Sudah Terpasang Dengan Benar Tinggal Pemasangan Slop Sim K Oke Langsung Saja Dipasang Dan Semuanya Sudah Terpasang Dengan Benar Ya Guys Karena Handphone Ini Sudah Long Langsung Saja Di Charger Ini Dia Guys Tinggal Satu Persen Dan Saya Mencoba Menekan Tombol Off Lagi Dan Ternyata Masih On Atau Hidup Kembali Oke Demikian Tutori Dari Alinsky Cell Salam Teknis Hinias Yah Terima Kasih Sampai Jumpa